Butuh perjuangan ekstra untuk bisa menjangkau rumah Narto Rejo, salah satu korban longsor di Silok Godean, Selopamyoro, Imogiri, Bantul. Satu-satunya jalur yang bisa ditembus hanya dengan berjalan kaki, melalui jalan setapak terjal dan menanjak sejauh 500 meter. 17 Maret lalu, rumah Mbah Narto tertimpa material longsoran yang terbawa arus deras air hujan. Tidak hanya di satu sisi saja, namun bagian kiri, kanan, dan bagian belakang rumah Mbah Narto mengalami longsor hingga rumahnya dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Halaman depan pun mengalami keretakan, sehingga selayaknya Mbah Narto dirilokasi dari tempat tinggalnya. Setiap malam Mbah Narto bersama istri harus turun bukit untuk menumpang tidur di rumah tetangga. Ia merasa khawatir dan takut, longsor akan kembali terjadi sewaktu-waktu. Sebenarnya pemerintah sudah memwacanakan relokasi bagi Mbah Narto. Namun karena lokasi-relokasi jauh dari dusun tempat tinggalnya, maka Mbah Narto enggan dipindahkan. Ia takut tidak bisa mencari nafkah di lokasi-relokasi dan hanya akan menjadi beban bagi orang lain. Kini ia berharap agar pemerintah desa Selopamyoro Imogiri Bantul mengizinkannya untuk menyewa tanah khas desa yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya dan didirikan rumah tinggal sementara di sepanjang sisa hidupnya. MENHOMon di tempat came akan menolak kerja Di tempat tidak akan menandakan pemerintah Anang Jainuddin, Yogyakarta TV